Wow terungkap sekarang guys ya bahwasannya orang Melayu dan Indonesia termasuk adalah keturunan Sam bin Nabi Nuh alaihi salam dan ini sudah dijelaskan oleh Profesor Dr. Saleha Yaakub Wow Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya guys Cak Mojib gimana kabar teman-teman semua semoga sehat selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala dijauhkan dari segala merabahaya malapetaka bencana dan balas serta berbagai macam penyakit amin amin ya rabbal alamin alright guys kali ini kita akan reaksi sebuah video tentang sejarah lagi daripada Profesor Dr. Saleha Yaakub yaitu peta bangsa Melayu asal dari keturunan Sam bin Nabi Nuh alaihi salam ini fakta terbaru atau sejarah yang baru saya tahu guys bawasannya keturunan Melayu itu berasal daripada Sam bin Nabi Nuh alaihi salam wow begitu lamanya bangsa Melayu ini ya guys ya oke langsung saja guys kita upload videonya let's go Demi Melayu Demi Melayu ya subscribe guys bangsa Melayu itu bangsa gunung bangsa tua bagaimana ingin buktikan kita adalah agama Tauhid di sini saya perlu bercerita sikit ya tentang kita tengok ya peta ini data yang ditunjukkan oleh catatan Yahudi dia ada buat tau bahawasanya disebut world as people descendant Nuh world as people descendant from Nuh dan disebut bahawasanya dia bagikan kepada tiga Sam, Ham, Dari Afi ya ini komplit punya result dia kata yang warna hijau ini yang warna hijau ini adalah hematik kita tahu anak-anak Nabi Nuh alaihi salam ada tiga yang hidup yang bersama baginda iaitu Ham bin Nuh hematik kawasan Afrika kedua ialah Sam Sam bin Nuh dia kata bermula daripada semua ini kebahagiaan ini daripada Asia Tengah turun ke bawah sampai ke Malaysia sampai ke Papua sampai ke atas sikit China, Indochina, Wirtanan, Champa semua itu adalah simatik daripada anak-anak Sam anak cucu Sam bin Nuh kemudian yang warna kuning ini adalah yang Russia kat-kat atas itu adalah Yafiq Yafiq berdasarkan pembahagian ini dia mengatakan kita-kita ini termasuklah yang daripada sini orang Melayu orang Persia orang Aryan kalau kita tengok walaupun ada setengah sajana barat mengatakan Aryan daripada Eropah kan tetapi kita tahu Aryan itu antara kedudukannya yang adalah utara Iran dekat sebelah Widian itu teluk Widian di India itu mereka adalah tergolong dalam simatik paper bukan Yafiq kalau Eropah itu Yafiq kalau mungkin ada di Eropah mungkin mereka berhijrah ini penggelas pengkelasan telah diberikan jadi dimanakah kita kita di sini orang Melayu itu di kawasan ini ok asal-usul kita macam mana bagaimana pula dengan astronisya astronisya asiatik sebenarnya bila disebut zaman Nabi Nuh sesudah Nabi Nuh besar Nabi Nuh daripada kajian saya Nabi Adam ada 37 orang anak Nabi Adam kita dapat kajian terbaru bahawasanya pihak ekologis telah mengakui bahawasanya pergerakan daripada Afrika ke Sundalan itu bukan pertama kali pergerakan Afrika apa dia mengatakan pergerakan Afrika ke Sundalan kan dan terbaru pihak ekologi itu bukan pertama kali dan ini telah menyokong saya punya tiari bahawasanya manusia mesti berada berasal daripada Adam sudah ada pergerakan besar sebelum daripada Afrika ke Sundalan anak-anak Nabi Adam ada 37 orang 37 orang daripada 37 orang itu satu kaki je petai yang saya buat ini 8 kali 5 kaki ini satu kaki saja itu daripada Syiz tapi semua anak-anak Syiz inilah yang menjadi Nabi yang 25 Rasul itu persoalannya sekarang back kepada kita siapakah Astronesia Astronic Asiatik itu cerita yang kita tunjuk peta ini sesudah banyak besar tetapi sebelum itu sudah ada pergerakan berdasarkan penemuan terbaru ekologi di Los itu di Los itu dia menjumpai dua tempat 186 ribu bertarikh 86 ribu adalah homo sapien dan satu tempat lagi 60 ribu homo sapien juga ada beberapa tempat lain itu berusia dalam ratusan ribu dalam 100 ribu sorry dalam 100 ribu dan 100 lebih daripada itu sebelum itu adalah disenovan disenovan itu bukan homo sapien disenovan itu macam homo erectus tapi itulah yang hampir dekat dia punya perbetukan fizikal dengan homo sapiens jadi mereka tak kira tak pakai yang disenovan itu walaupun lebih awal sikit mereka pakai yang 856 itu DNA adalah homo homo sapiens dan ada 60 jadi mereka membuat kesimpulan rupanya sudah ada pergerakan lebih awal daripada Afrika ke Sundalan sudah ada pergerakan lain sebab buktinya ada di Los tadi di Los dekat Vietnam Cambodia dari mana mereka lalu walaupun saya ahli bahasa pemikiran saya pemikiran bahasa falsafah saya bukannya saya tidak boleh bercakap pasal pasal pergerakan Malaysia ini melebatkan tamadun dan saya juga seorang penulis buku tamadun dan buku itu telah mendapat anugerah saya berhak juga berbicara pasal benda ini bila kita pikat ini dia tidak ambil dia tidak kata bidang itu kena cakap pasal harap tidak kena membaca lagi lah orang yang mengatakan begitu tu jadi pergerakan itu sudah berlaku sebelum itu ia mengingatkan saya kepada beberapa kenyataan pergerakan sudah berlaku sebelum zaman banjir besar lagi dimana anak-anak Nabi ada itu bertebaran bertujuan untuk mencari pekerjaan dan makanan kerana pada waktu itu climate change rapidly climate change asalnya bumi di selanjut Arab itu subuh subuh seperti suburnya di Afrika seperti suburnya di India sebab itu kita jumpa hadis Rasulullah SAW dia kata apa bila hampir kepada kiamat bumi di Tanah Jazirah Arabiah itu akan kembali menghijau Rasulullah sebut akan kembali menghijau maksudnya tanah harap pernah hijau ikut di sudut bahasa dia kata akan kembali betullah dakwaan yang mengatakan dulu tanah harap penuh dengan waterfall seperti jandatun adnin seperti syurga adnin itu yang diibaratkan dalam beberapa kitab penulisan pendata-pandata Yahudi dan juga beberapa ahli tafsir orang Melayu itu yang kita bincangkan tadi maksudnya disini kalau berdasar kemarin orang Melayu berasal daripada Symmetric People orang Cina juga Symmetric People orang orang Thai Symmetric People orang Papua Symmetric People wow terungkap sekarang guys ya bahwasannya orang Melayu dan Indonesia termasuk adalah keturunan Sam bin Nabi Nuh alaihis salam dan ini sudah dijelaskan oleh Profesor Dr. Salih Yaakub wow kalau kita tidak pernah menonton video ini maka kita tidak akan pernah tahu wallahu'alam ya Allah subhanahu wa ta'ala yang tahu tentang kebenaran akan tetapi dengan kita belajar sejarah ini keyakinan kita kecintaan kita kepada baginda Nabi Muhammad salallahu dan kepada Allah subhanahu ta'ala akan semakin bertambah ya jadi dengan adanya kebaikan dengan adanya istilahnya kebenaran yang kita ketahui maka semakin kuat iman dan takwa kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala apalagi berkenaan dengan sejarah kita bisa mengetahui ya bangsa Melayu ya bangsa-bangsa yang ada di dalam diri kita sekarang ini ternyata kebanyakan keturunan daripada Sam bin Nabi Nuh alaihissalam oh my god masha'allah jazakumullah jazakillah profesor dr. salih ayakum masha'allah terima kasih banyak atas perkongsian ini atas pemberitahuan tentang sejarah ini karena sangat-sangat bagus sekali nah disini guys kita coba melihat sedikit ya mungkin ada komentar-komentar ya disini ada yang komentar serikan di Melayu teruskan perjuangan semoga profesor senantiasa sihat dalam perjuangan andai patah sayap sekalipun bertongkatlah dengan paru oke saya doakan prof antara tokoh mal hijrah untuk 1445 salam mal hijrah usaha prof mengupas islam dan peradaban Melayu bangsa Melayu sangat jelas dengan bukti dan hujah yang tidak boleh disangkal betul jadi profesor dokter soleh ayakum ini mempunyai buku guys jadi kajiannya itu bukan cuman melalui cerita ataupun cerita tokoh dan lain sebagainya tidak tapi disini dengan penguatan buku-buku ataupun bukti-bukti yang sudah ditulis oleh orang-orang terdahulu maksudnya oleh profesor dokter yang lebih canggih lagi ya guys tinggal kita itu mengetahui mencari satu buku dan satu lagi bukunya untuk mencocokkan ya kebenaran itu semua guys ya wow ini keren banget sih orang Malaysia punya profesor dokter salih ayakub ini asli the best banget guys beliau ya walaupun aku bukan bangsa Melayu tapi aku suka baca hal-hal berkaitan dengan bangsa-bangsa Melayu kadang-kadang aku rasa aku lagi Melayu lagi Melayu yang ada kat Malaysia hahaha oke memanglah sebab itu bangsa Melayu ini bangsa maritime tahu buat kapal tahu tangkap ikan tahu ilmu-ilmu laut sebab datuknya Nabi Noh Nabi yang berjaya buat bahtera betul juga ada kaitan gitu ya Prof cepat sikit upload video baru tak sabar nak dengan kajian bahasa Melayu betul lah kita pun dah tak sabar baru dua video yang kita buat kita dah macam kehausan ilmu kehausan tentang pengetahuan sebab yang dibahas juga bukan hanya Melayu di Malaysia tapi Melayu antar semuanya di Indonesia juga ada Melayu di Malaysia juga ada Melayu seperti itu oh mantap sih asli nah disini ada yang bagus komennya disini salam Prof benarkah perkataan Melayu itu sebenarnya berasal daripada Aceh yaitu Melayu dan Melayu itu bermaksud Belaya Belaya atau Melaya jelas Melayu juga turut dikenali sebagai bangsa pelayar yang handal dan suka belayar di lautan dan meredah samudera sehingga Melayu itu wujud dan dikenal di seluruh Asia Tenggara hampir seluruh dunia yang tahu tentang Melayu ini Aceh yalah salah satu daripada rumpun Melayu betul semoga Melayu jadi bangsa yang gemilang dan hebat di dunia dan akhirat amin ya Allahuakbar banyak orang-orang yang komennya bagus disini rata-rata bagus semua ya Masya Allah keren-keren Assalamualaikum Prof saya seorang Negeri Sembilan yang pertama penuh dengan persoalan dalam diri dalam semenanjung terdapat kawasan Batu Megalit yang banyak di Negeri Sembilan Melaka sedikit di Perak dan Sembadan Melaka Johor orang asal Negeri Sembilan ialah suku Jakun di Duwanda di darat orang Bukit dia memang rapat dengan alam dan berkahwin dengan orang sungai atau orang Minang maka lahirlah Negeri Sembilan sekarang yang logatnya bukan macam orang Minang oh iya betul tetapi lebih pada orang Ocu Kampar di Riau atau Jambi asal orang Minang adalah suku Batak dan Batak itu dari Kamp dari Campa begitu juga suku Jakun mereka ini dari Campa juga kefahaman lebih kepada Hanif dan Alam oh kata pepatah segala raja di gunung berkahwin dengan segala raja di air maka lahirlah suku Biduanda yang menjadi undang yang keempat ada kemungkinan tak suku Jakun ini adalah keturunan katurah yang telah perlihara yang asli dan ada kemungkinan kawasan yang ada megale ini penempatan awal di semenanjung sebelum adanya laksasuka oke bagus guys komentarnya menambah kawasan kita dan juga pertanyaan kepada profesor semoga profesor juga menanggapi pertanyaan ini sehingga terjawab lah sudah oke itu saja video kali ini guys terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai hebat ada profesor dokter salihah perempuan yang sangat-sangat bagus sekali pembahasannya keren ya support terus guys salihah yakub ini keren banget oke itu saja video kali ini terima kasih lihat video ini sampai selesai apabila ada salah kata mohon dimaafkan sebar luaskan agar supaya kita mendapatkan pahala insyaallah terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati